Ya Allah, nggak salah tengok aku nih, Jo. Aku pun awalnya mikir kayak gitu, Bet. Aku pikir cuma mimpi, rupanya kenyataan. Dimana sekarang kau tinggalin? Nggak usah sok diam kau, Lin. Kami udah tahu semuanya. Jangan pura-pura nggak tahu. Kau mau lari kemana lagi, Lin? Udahlah, Lin. Jangan kau anggapkan di orang lain. Ceritalah, ada apa ini semua? Semenjak rumahku dijual, aku udah nggak tinggal di situ lagi, weh. Terus kau sekarang tinggal di mana, Lin? Di mana kau tinggal? Ya Allah, jahat kali kau sama kami, jahat kali. Kenapa kau dari dulu nggak ngomong? Ada apa ini? Kau nangis semua kalian, ha? Si Merlin, Mak. Sekarang dia tinggal di gobok itu. Rumah dia dijual. Ya Allah, ya Robi, Merlin. Halo, nakku. Jangan lupa di-like videonya, ya. Halo juga, weh. Dan jangan lupa di-subscribe, ya. Tau udah berapa lama rumah ini kosong. Abunya pun tebal kali. Minta lebih lah aku nanti. Kotor kali pun rumahnya. Sampah lagi bertumpuk. Aku buanglah dulu sampah ini. Loh, Mak Beth, kenapa kalian dua nangis? Kalah main judi. Matamu itu kalah main judi. Enak pula kau bilang kayak gitu, ya. Nggak tahu kok rupanya si Merlin udah jadi gerandangan di kampung ini. Udah nggak ada lagi rumah dia. Loh, rumah yang lama kemana, Mak Beth? Udah lama dia nggak ada rumah. Dijual rumah dia sama saudaranya yang ditangkaan sana. Biar kalian tahu ya, sekarang Merlin tinggal di gobok. Itu pun ku tengok goboknya nggak layak ditinggalin. Kemana RT kalian, ha? Kemana? Sama aja kalian semua. RT sama penduduknya sama. Nggak ada tanggung jawabnya. Ya Allah, kasihan kali si Merlin. Udah lah dia hidup sebatang karah. Yatim piatu. Di sini pun nggak ada saudaranya. Kukutip lah dulu sumbangan tuh si Merlin. Biar bisa dia nyewa rumah. Ma'e, awak ketempa wak keling dulu ya. Jajan awak tadi jatuh pas di depan kedewa keling waktu pergi sama Joshua. Cepet kok ya, nakku. Ma'e, awak ketempa wak keling. Tidak, awak ketempa wak keling. Tidak, awak ketempa wak keling. Tidak, awak ketempa wak keling. Lin, udah lah. Stop kenapa. Entah apa-apa yang kubilang. Pening aku. Kami ini bukan orang lain. Kami ini sahabatmu sendiri loh. Biar kau tahu ya, Lin. Yang namanya sahabat, kita tuh harus siap membantu sahabatnya dalam keadaan apapun. Tidak usah kau segan-seganan lagi. Tak apa-apa kau. Jadi mulai sekarang, tidak usah kau merasa tidak enak, Lin. Suatu saat, kalau aku susah, pasti kau bantu juga, kan? Manusia tidak bisa hidup sendiri, Lin. Harus saling tolong menolong. Iya, Anjo. Makasih ya. Bu, tambah lagi satu ya, Bu. Sate apa telur tuh, keluarin aja apa yang ada, Bu. Iya, iya, Dek. Udah, Jawa, kubah. Jangan, Bu. Ini aja, Bu. Ah, laper loh kau itu. Udah, Bu. Keluarin aja apa yang ada, Bu. Keluarin, Bu. Orang-orang di sini mah aneh. Setiap pinjem barang tunggu diminta dulu, baru dikasih, eh. Teh. Eh, Terisma. Punten, ada apa tuh? Ini, Teh. Mintalah sumbangannya buat si Merlin. Punten, Terisma. Emang nyaman, Merlin kenapa? Itu, Teh. Si Merlin sekarang udah gak punya rumah. Rumahnya yang lama, dijual sama saudaranya yang tamah itu. Dia sekarang tinggal di gubuk, Teh. Kesian. Dia kan anak yatim piatu. Di sini gak punya saudara. Jadi kita bantu-bantulah, Teh. Aduh, ya ampun. Kasianya, eh. Kalau begitu, mah, saya mau menyumbang. Hah, sekalian ini, Jenap. Si Merlin lagi butuh dana. Untuk tempat tinggalnya. Sekarang dia gelandangan. Iya, ke? Alamak oi, kasihannya. Udah tuh budak masih kecil. Yaudah, kalau kasihan sumbanglah. Kejap, ya. Duit apa itu? Ini duit ringgitlah. Hei, Jenap. Ini Indonesia. Duit kau gak berlaku di sini. Yang laku rupiah. Udah lah, kau pinjam aja lah sama si Teteh. Aduh, punten, Teris, Mak. Sebetulnya, Mak. Saya cuma mau nyumbang lima ribu. Ah, parah kali kau, Teh. Gak ada, gak ada. Masa nyumbang minta balik? Udah, ini klan bagi dua. Nyumbang kau minta balikan. Nih, untuk koleksi. Korang ini apa? Korang tinggal sini, ke? Terewetnya tuh orang. Ih! Alamak bayoh, yang sodapan bau tukol ini. Wandai, ini sepatu karet yang mau kukasih samamu. Cobanya, muat enggak? Masih cantik itu. Alamak bayoh, kalau yang gini bentuknya, mending tak usah kok kasih ke aku, Lasri. Yang maluan aku makiknya ini, Jang. Udah tak elok juga ini. Hah? Kena gota-gota. Ih, tak mau laku. Ya ampun, Wandai, Wandai. Kalau orang ngasih itu syukurin aja. Terima padanya. Ini kok banyak kali muncung, Wandai. Namanya sepatu bekas aku. Ya kayak gitulah kondisinya. Kalau mau bagus, ya beli baru lah. Semananya, Wandai, ini? Iya, kau pun kalau mau ngasih orang yang baguslah sikit. Jangan begini. Kalau begini, untuk apaku bayoh. Makenya pun malu aku, Jang. Yaudah sini lah kalau nggak mau. Banyak kali ceritamu, Wandai. Hah, nyumbang dulu kalian untuk bantuan si Merlin. Loh, kenapa rupanya si Merlin? Tapi rumah si Merlin sekarang udah nggak ada. Dijual sama saudaranya. Biar tahu kalian ya, weh. Sekarang si Merlin tinggal digubuk. Tadi pun udah keliling juga aku ke rumah-rumah yang lain. Mudah-mudahan cukup lah ini untuk menyewakan si Merlin rumah. Biar dia nggak tinggal digubuk lagi. Eh, tapi kenapa kalau nggak minta sumbangan sama Pak RT atau pemerintah? Kan langsung cari itu, Jang. Kenapa yang kau keliling-keliling rumah kayak gini? Alah, Wandai, Wandai. Nggak usahlah berharap sama orang itu. Cukuplah hati nurani kita aja yang bergerak. Bantu sesama kampung sini. Cuma kita loh yang diharapkan. Kita pula yang nggak bantu. Entah. Yaudah ini, Riz. Aku nyumbang ya. Cuma dua ribu? Aku nggak bawa duit loh, Riz. Nanti kau ke rumah lah. Ngambil seribu kopek lagi. Kau nggak usah pelit kali, Sri. Nanti giliran kau susah. Orang bantu ngasih sikit kau marah. Yaudah, nanti kau ke rumah loh. Ngambil seribu kopek lagi. Gitu aja kok heboh. Kau, Wandai. Ah, aku begini, Riz. Sebetulnya, rumahku ini pun layak juga dibantu. Karena pun aku orang susah. Ah, kau, Wandai. Orang lagi kemalangan. Cerita sedih pula kau. Tahu, Wandai. Ini aneh lah. Sama ajanya, Kelen. Kau pun nyumbang tiga ribu lima ratus. Itu pun nyicil. Mau nggak nih, Wandai? Halamak, Bayoh. Kalau itu tak mau lah, Kusri. Bolikan aja aku yang baru. Oh, baik lah kau, Mem. Gak pernah bersyukur kau, Wandai. Dimana lagi nyari uang masuk nih, ya? Tujuh belas udah lewat. Ulang tahun langkat pun udah lewat. Tapi kok nggak ada tim sukses presiden-presiden jumpain awak ke rumah ini? Apa nggak butuh suara orang ini? Pak RT, apa sih yang kau kerjakan selama ini? Maksudnya apa ya, Mak Bet? Saya nggak paham. Sibuk kali rupanya jadi RT. Banyak kerjaannya, iya. Sampai warganya kesusahan pun nggak tahu. Dan nggak mau dibantu. Maaf nih, Mak Bet. Saya betul-betul nggak paham. Maksud Mak Bet ini apa ya? Yang selesai itu siapa? Asal Pak RT tahu ya, si Merlin itu sekarang tinggal digobok. Goboknya pun nggak layak. Dia udah nggak ada rumahnya lagi, Pak RT. Karena rumahnya dijual sama saudaranya yang nggak bertanggung jawab. Pak RT sebagai seorang pemimpin, itu kemana? Hah? Tengok, itu tuh wargamu. Masa Pak RT nggak tahu? Dia udah bertahun-tahun tinggal di situ lho, Pak RT. Sakit kali hati ku nengok si Merlin kayak gitu. Hidup sebatang karah dari situ. Anak yatim piatu, saudara yang nggak ada di sini. Kemana semua, kemana? Pak RT itu ditunjuk jadi seorang pemimpin harus bertanggung jawab. Jangan hasil harta aja otakmu. Pertanggung jawabannya di dunia akan ditanyakan juga pertanggung jawabannya di akhirat. Nggak pantas kau jadi RT. Aduh, kau nggak tahu ceritanya ya. Kasian si Merlin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa, Lili? Lili, maaf ya. Nggak terima sumbangan. Ini, tolonglah bantu si Merlin. Dia nggak ada tempat tinggal lho. Hei, kau dengar ya. Mau siapapun yang susah, nggak peduli aku. Aku susah pun nggak ada yang bantu. Udah pergi ke sana. Tuh, Min. Ada apa, Riz? Siapa lo yang sakit? Ini, Ci. Si Merlin. Kasian dia udah nggak punya tempat tinggal. Jadi aku inisiatif lah untuk ngutip sumbangan. Nanti rencananya duitnya ini untuk nyewakan dia rumah, Ci. Namanya kita hidup bertetangga. Jadi harus saling bantu lah ya, kan, Ci. Ah, iya, betul. Namanya kita tetangga harus saling tolong-menolong lho. Ah, ini sumbangan OE ya. Makasih ya, Ci. Baik kali lah, Cici. Ah, iya, sama-sama lho. Namanya kita kan manusia. Pasti punya hati dan punya rasa iba. Itu kalau manusia ya. Tapi kalau setan, ha, dia lantak situ mampus lah. Tak punya hati, tak mau bantu. Oh iya, bilang sama Merlin ya. Nanti kalau dia butuh sofa, alat perabotan rumah tangga. Hah, datanglah ke toko. OE kasih gratis buat dia. Oh, oke, Ci. Nanti aku sampaikan. Eh, Ci, kursi di rumahku pun udah rusak lah. Boleh aku juga datang ke toko? Boleh lo datang ke toko. Tapi bayar ya. Ayo, Risma. Iya. Oh, berarti waktu kau pingin sama Joshua itu, ngecek rumah si Merlin. Iya, Wak. Ah, bagu unung ya kau. Kenapa kau gak ngomong sama Wak, Wak, Beti? Ah. Aku sama Joshua pun baru tahu sekarang loh, Wak. Selama ini Merlin nutup-nutupin. Gak tega kali aku dia tinggal di gobok itu. Ternyata selama ini rumahnya dah di jual saudaranya. Aduh, Tuhan. Amang, Tahe. Kasian kali si Merlin itu. Gak tega aku nengoknya, Beti. Udah, Bet. Eh, Mabet. Betul info tentang Merlin itu. Iya, Wak. Tepukul kali hatiku nengok kondisi Merlin sekarang. Makanya inilah aku mau cari rumah sewa untuk tempat tinggal dia. Eh, kalau rumah kontrakan, setahuku ada. Punya siapa tadi ya? Ah, punya Merlin, Bo. Ada, ada. Coba, apat dulu. Bil dulu dia, Mabet. Ada itu. Oh, iya, iya, iya. Merlin, Bo, ya. Kok gak kepikiranku? Pengkiranku. Mana tahu ada, kan? Soalnya murah katanya. Halo, edaku. Apa cerita, sayang? Mau pinjam duitnya kau? Ah, kalau sama Mak Beti ini, Kukasih berapa ratus juta pun. Percaya aku. Hah? Berapa, berapa? Halo, dak. Nggak, dak. Nggak, dak. Nggak menjem duit aku. Kata Wak Keling, ada rumah sewamu yang kosong. Betulnya itu? Oh, ada, edak. Tinggal satu lagi. Apa di belakang sini, ya? Dekat rumah si Henry itu. Nanti belok gang masuk ke dalam itu, edak. Dekat sini, ya. Belakang sini. Aku pun memang mau ke belakang, mau mengutip ini, edak. Kalau cocok, edak, nanti jumpa kita di sana. Nggaknya jauh. Belakang sini aja. Dekat rumah si Edak. Siapa? Henry. Rimang. Lita. Hah? Belakang si Henry. Paslah itu, edak. Situlah rumahnya. Oh, iya, dak. Kutengoklah dulu kondisi rumahnya kayak mana, ya, dak. Kalau cocok, ku sewa. Oke, edak. Oke. Geraklah kami kalau gitu, ya, wak. Biar nengok rumah sewa si edak. Tunggu, Mak Bet. Ikut aku, ya. Udah, wak, biar aku aja. Nggak apa-apa, lho. Wak, jualan aja. Biar aku yang ngurus. Selesainya ini sama aku. Oh, gitunya? Yaudah, pigilah, Mak Bet. Sampekan salamku sama dia, ya. Iya, ayo, Bet, yuk. Pigil kami, ya, wak. Iya, nak, ku. Iya, iya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini cukup. Lumayan banyak, kok. Walaupun tadi ada yang ngasih Rp2.000, Rp5.000. Tapi banyak juga kok yang ngasih lebih. Rejekimu ini, Lin. Pasti Merlin senang kali. Ku sewakan rumah, ya, kan. Inilah bantuan dari kami semua satu kampung. Kasihlah dulu sama Merlin. Nah, inilah rumah sewa kita sayang. Yang ku bilang di belakang rumah si Henry. Ini rumah Henry. Tuh, tukang gembung. Tapi tiga bingiknya. Ini sebelah rumah Lita. Orang baru, dah. Pekan baru. Baru kawin juga, ya. Tengoklah. Ayo, ayo. Tengok dalamnya. Eh, kok ada sampah ini. Nanti ke bawahnya, Sinta, ya. Ayo, tengok dalamnya dulu. Bagus apa enggak? Sebentar, ya, ya. Lupa pula aku membuka kunci yang ini. Kayak mana? Makhlumlah, ya, da. Banyak kali rumah sewaku. Ini dia. Ayo, masuk, sayang. Masuk, masuk. Hah, kayak gini lah dalamnya, Eda. Tengok-tengok lah, tengok-tengok. Udah bersih ini, Eda. Ah, cantik kan? Cantik semua rumah sewaku memang, Eda. Dimana kau, Joe? Lama kali. Kami udah di sini, loh. Iya, bentar lagi sampai. Udah dekat ini. Cepat, ya. Berapalah setahun ini, Eda. Murah ajanya, sayang. Ini satu tahunnya 7 juta. Eh, tapi untuk apamunya rumah sewa? Nah, bukannya ada rumahmu di medan sana yang lebih besar. Ah, aku pasti tahu. Kalau kau berantem sama lakimu, kau tinggal di sini. Betul, Eda. Makanya kau minta sewa rumah. Iya, kan? Bukan untukku ini, Eda. Kau pikiranmu ada-ada aja, ya. Si Merlin kan udah gak ada lagi rumahnya. Sekarang tinggal digobok. Jadi, aku mau nyewakan rumah ini untuk dia. Bantu-bantu, Leda. Kau kan kampung sini juga. Korting kenapa? Rencana aku mau nyewa 3 tahun, loh. Hmm, biasa orang menyawar rumahku bulanan. Ini tahunan. Banyak juga duitnya itu. Buat bantu orangnya ini, tolonglah, Eda. Si Merlin kan sebatang kara dari kampung ini. Ya udah gini aja, sayang. Kukorting 1 tahun. Cuman kau bayarnya 2 tahun. Tapi aku minta lunas, Eda. Jangan mengincil kayak orang-orang lain itu, ya. Bisa, sayang? Iya, Eda. Langsung ini kulunasin. Selu aja kau. Ih, memang kaya kalilah si bujang ini. Ma'e, Merlin, Ma. Ini rumahnya, Bet? Iya, Jo. Rumah siapa, Weh? Inilah rumah barumu sekarang, Lin. Jadi kau nggak tinggal digobok lagi. Disewain sama mamaku, loh. Ya Allah. Makasih ya, Bet. Makasih ya, Bu. Jo. Aku udah ngerepotin aja sama kalian. Kayak mana balasnya ini? Udah banyak kali utang budiku sama Kelan, Weh. Bediri, nakku. Bediri, bediri. Nggak boleh kayak gitu. Sekarang, Merlin tinggal sini, ya. Sudah, udah ibu sewakan rumah ini untuk Merlin. Jangan lagi tinggal digobok-gobok sana. Nggak layak kali tuh, nakku. Makasih banyak ya, Bu. Lain kali, Merlin kok ada apa-apa ngomong ya. Biar kami tahu. Kalau orang ini nggak ada yang membantu, ibu yang bantu kau. Yang penting Merlin ngomong. Jangan dipendam sendiri, ya, nakku ya. Mulai sekarang, kalau Merlin butuh apa-apa, ada masalah, ngadu aja ke ibu. Anggap ibu ini orang tua Merlin, ya. Nggak usah segen-segen anakku. Nggak boleh gitu. Selagi ibu bisa bantu, ibu akan bantu Merlin. Iya, Bu. Yah, Mak Ben. Ah, dari mana aja kau, Begu? Kusuruh kau bersihkan rumah ini, malah kau tinggalkan. Belum bersih rumah kita ini, loh. Kau tengok, ha. Nah, sampah di depan itu pun belum kau buang. Ini rumahnya mau ditempatin si Merlin. Dari mana aja kau. Capek kali aku nyok kau, ya, Risma, ya. Tak pernah kau betul kerjamu. Kusuruh kau jadi agen rumah sewaku. Malah wakilnya menjebolkan proyek kita. Cep, mana ya kau ini, ha? Aku tadi ngutip sumbangan ke warga, loh, Eda. Untuk membantu si Merlin, biar bisa nyewa rumah. Ngapain kau kutip lagi warga sini, Risma? Udah aku bayar rumah sewa ini. Udah beres. Oh, gitu ya, Mak Bet. Berarti rejekimu ini, Lin. Nah, Lin, untukmu, dek. Lin! Makasih banyak ya, Bu. Jadi komisiku tetap ada, kan, Eda? Eh, sip, Babami. Nangadong komisimu. Udah tuak keling lah ini. Aduh, aku nak tekong awak, ah. Awak bantu-bantu orang, malah awak yang telungkom. Udah, jadi agen badi aja kau. Makasih ya, Bu. Hahaha. 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 Makasih ya, Mak. Udah selalu antar saya runtomu ya. Iya, Mak. Makasih sama Betty lah. Hahaha. Hahaha. Kenapa rupanya si Merlin, Lin? Lin. Dijual sama saudaranya. Ini aja aku udah... Kok baik lah kau, men. Bagaimana cukur, wajah. Udah lama gak ada. Dijual rumah dia sama saudaranya, Gita. Ya, ya. Nah, inilah belakang rumah gita saya. Gila lagi. Gila lagi. Gila lagi. Gila lagi. An ya. Dan… Aksion. Oh, and… Action. What… Apa kau? Hahaha. Udah banyaknya ya kuyat accessibility. Hahaha. Terima kasih telah menonton!